Intro Inilah rumah produksi arum manis Haji Ardi yang berada di Babadan, Kadipolo, Sendang, Tirto, Berbah, Sleman. Di tengah wabah virus corona yang terdampak langsung pada perekonomian nasional, usaha rumahan satu ini tetap eksis memproduksi makanan jadul berupa olahan arum manis. Di bantu sekitar 48 karyawan, setiap hari arum manis di rumah produksi ini mampu menghasilkan hingga 5.000 bungkus. Tak hanya dijual di pasar lokal kota Yogyakarta, arum manis buatannya ini dipasarkan hingga Pulau Bali dan Cirebon. Arum manis Haji Ardi ini dibuat secara tradisional dan manual dengan bahan baku berupa gula, minyak, dan terigu terbaik tanpa menggunakan pengawet dan pemanis buatan. Kalau dulu kan, eh kalau yang sekarang kan arum manisnya udah yang bentuk bulet-bulet itu, yang tebal-tebal itu loh. Rasanya enak sih, manisnya itu manis asli ya, kayak nggak ada buat bikin atau ditenggorokan. Meski sempat mengalami penurunan permintaan akibat adanya pandemi COVID-19, usaha arum manis ini tetap mampu bertahan tanpa melakukan pengurangan karyawan ataupun PHK. Jadi, saya selama pandemi ini tidak ada yang di PHK, tidak ada yang dirumahkan, hanya saja memang menyelesaikan saja. Dan Alhamdulillah, karena kita sudah punya konsumen tetap, permintaan ini selalu stabil. Hanya saja karena mahasiswa sudah tidur, pulang kampung, tentu penerimaan, tentu apa namanya, penjualan kita menjadi menurun. Karena perannya dalam pengembangan inovasi UMKM, arum manis Haji Ardi menjadi salah satu contoh UMKM unggulan di Indonesia dan tergabung dalam LPDB, Kementerian Kooperasi UKM RI. Ya, karena arum manis itu adalah salah satu bagian daripada mitra kami di KSPPS. Kemudian, dan ini adalah yang perlu kita perhatikan dan tumbuh kembangkan, karena ini benar-benar UKM yang bergerak dari, benar-benar dari bawah gitu. Dan ini ada keunikan dan kekhasan daripada Kabupaten Sleman ini. Tak hanya semata mencari keuntungan, melalui usaha arum manis yang didirikan sejak tahun 2004 silam, Haji Ardi berkomitmen untuk bermanfaat bagi warga sekitar. Dijual mulai Rp5.000 hingga Rp20.000, usaha milik Haji Ardi ini mampu merauk omset hingga Rp200 juta setiap bulannya.